Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Prof. Haji Muhammad Nasir PhD AK membuka secara resmi soft opening gedung kuliah bersama Universitas Negeri Malang pada Selasa 3 September 2019. Pembangunan gedung yang merupakan proyek 4-in-1 Islamic Development Bank ISDB tersebut telah memasuki minggu ke-51 dengan capaian 54% dan dicanangkan akan selesai pada bulan Juni 2020 mendatang. Acara tersebut dilaksanakan di lantai 1 gedung kuliah bersama UM dan dihadiri oleh Wali Kota Malang, Perwakilan Wali Kota Batu, Rektor Universitas Brawijaya, Direktur PIU 4-in-1 ISDB, dan seluruh pimpinan UM tingkat fakultas maupun universitas. Menteri Riset Teknik Dikti Muhammad Nasir berharap pembangunan kedua gedung tersebut selesai dengan baik. Semua selamat hingga akhir pembangunan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim soft opening gedung yang telah dibangun dari proyek ISDB, 4-in-1 secara resmi. Terima kasih. Yang semakin tahun semakin meningkat.